Intro Budak umur 10 tahun di Kabupaten Cianjur, Tilar Dunia, satu tas disuntik obat anti-kejangku pihak puskesmas sindang barang. Pihak kula warga ngerong, aya anumatak helok, dina tilar naeta pasen, begituna pihak na laporan kapulisi. Dafa Agi Parinugraha, Budak umur 10 tahun, anak katiluk pasangan Saripah Jeng Nanang, warga desa Jayagiri Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Tilar Dunia, satu tas disuntik anti-kejangku pihak puskesmas sindang barang. Sameme di bawah kapuskesmas, dapa gering panas tepika kungsi uubar ke dua orang mantri poliklinik turta diberi obat turun panas katut vitamin. Tapi kaya ane dapa beki parna tepika dibawa kapuskesmas sindang barang. Setelah tas sahabatara jam dirawat di puskesmas, kaya ane dapa kritis tepika kejang-kejang. Pihak puskesmas seharita nyuntikin anti-kejang tepika pemustungan anak dapat teeling. Setelah meniti harita dapa tilar dunia, dina kaya ane awak na genek. Eta kaya ane ngelantarankan pihak kula warga ngerong aya anu matak ane dina tilar na dapa. Lianti eta pihak puskesmas genga gratis gen biaya uubar satu tas dapati ladunia. Kukitunamu cunghe ken kacurigaan. Balukar eta kaya dente pihak kula warga pasen sarita mawa etapa soalan karana hukum turta merdih layon dapa segancang na di otopsi. Ini gimana? Ini anak kok panasnya udah enggak, tapi anak ini ngerasa badan enggak enak gitu. Udah minum obat gitu. Langsung disambung migo. Dari pagi itu terus migo dia kemana ngelantur. Akhirnya kan bilang lagi ya telepon ke Pak Hadi. Pak aduh gimana ya ini dapa kok jadi migo gitu. Gimana panasnya? Bu katanya. Kalau panasnya udah enggak, Pak. Tapi cuman ngelantur terus bicaranya. Yaudah pokoknya bawa aja ke puskesmas. Gak usah ke puskesmas. Pihak puskesmas sindang barang nembraken sakum na tindakan ka pasen ngerandapa gesluyukana prosedur lantaran aya es opena. Pihak puskesmas ngerongkula warga korban ngerasa kuciwa kena pangladen puskesmas anuges dilakonan sacara maksima. Tapi nyawa pasen te bisa diselamatkan lantaran alika dibawa ke puskesmas ke ayanan ages kritis. Pihak puskesmas menghanjak atkan kena etak kejadian lantaran etak pasen te langsung dibawa ke puskesmas. Satu tas disarankan kudua mantri piken dirawat di puskesmas. Gugituna pasen lat piken nampak perawatan di puskesmas tepika nyawana te katulungan. Etak kejadian te karandapan tanggal 27 April 2024. Tapi kasus nangun yang lantaran pihak kulah warga pasentenari makanan pangladen puskesmas tepikah laporan ke polisi. Puskesmas itu pasti sebagai prosedur kan sudah ada SOP-nya semuanya. Sudah ada itu. Tindakan-tindakan yang sebagaimana sudah ada. Berarti mereka merasa tidak puas sampai lapor ke polis gitu ya? Pas kelaran juga sepertinya itu saya merasa tidak puas dengan tindakan lain-lain. Padahal di puskesmas sudah maksimal pelayanannya itu. Sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Tacana ya keterangan resmi di pihak polisi. Reso Cianjur, Patalikana etak kasus te. Sana jankitudu masyarakat informasi di sawatara sumber. Etakasus te ker diunggulanku polisi. Turkiwari ker di nahambalan pemeriksaan kasan jumlah yang saksi di sawatara pihak. Heri Setiawan, Bandung TV. 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 Terima kasih.